Untuk menyelesaikan soal seperti ini maka kita gunakan sifat pertama dan sifat kedua dimana sifat pertamanya adalah A pangkat M ditambah N menjadi A pangkat M dikali A pangkat N lalu yang kedua A pangkat M dikali N menjadi A pangkat M dipangkatkan N maka pada soal diketahui bahwa 3 pangkat 2X dikurang 2 dikali 3 pangkat X plus 1 dikurang 27 harus lebih besar dari 0 maka dapat kita tulis menjadi 3 pangkat X dikali dengan 2 ditambah 2 dikali 3 pangkat X dikali 3 pangkat 1 berdasarkan sifat pertama lalu dikurang 27 lebih besar dari 0 maka berdasarkan sifat kedua 3 pangkat X dikali 2 dapat kita tulis menjadi 3 pangkat X dipangkatkan 2 ditambah 2 dikali 3 adalah 6 dikali 3 pangkat X dikurang 27 lebih besar dari 0 kemudian kita misalkan misal nilai dari 3 pangkat X adalah sama dengan A maka bentuk pertidak saman ini menjadi A kuadrat ditambah 6A dikurang 27 lebih besar dari 0 kemudian kita faktorkan di mana kita cari perkalian yang menghasilkan negatif 27 tetapi jika kita jumlahkan menghasilkan 6A maka dari sini pefaktorannya adalah A plus 9 dikali dengan A minus 3 harus lebih besar dari 0 maka dari sini kita buat 0 A plus 9 sama dengan 0 maka A sama dengan negatif 9 atau A negatif 3 sama dengan 0 maka A sama dengan 3 di mana A adalah 3 pangkat X 3 pangkat X sama dengan negatif 9 maka ingat 3 pangkat berapa yang menghasilkan 9 kita tidak dapat menemukan maka 3 pangkat X yang sama dengan negatif 9 tidak memenuhi impunan penyelesaian lalu A sama dengan 3 maka dapat kita tulis menjadi 3 pangkat X sama dengan 3 maka X sama dengan 1 maka dari sini kita peroleh nilainya X sama dengan 1 karena di sini soal pertidak samaan maka kita buat garis bilangan di mana daerahnya dibatasi oleh X yang sama dengan 1 lalu kita uji titik ambil X yang sama dengan 0 X sama dengan 0 ini kita substitusikan ke dalam pertidak samaan 3 pangkat 2X dikurang 2 dikali 3 pangkat X plus 1 dikurang 27 maka sama dengan 3 pangkat 0 dikurang 2 dikali 3 pangkat 0 ditambah 1 dikurang 27 sama dengan 3 pangkat 0 adalah 1 dikurang 2 dikali 3 dikurang 27 yaitu sama dengan negatif 32 maka daerah yang memuat X sama dengan 0 bernilai negatif karena jumlah X yang sama dengan 1 adalah ganjil yaitu cuma 1 maka daerahnya selang-seling jika X kurang dari 1 dia negatif maka yang lebih besar dari 1 dia bernilai positif oleh karena itu karena pada soal ini yang dicari adalah daerah yang lebih besar dari 0 maka ketika X sama dengan 1 ditandai oleh bulatan kosong dan daerah asirnya ke kanan maka dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaian dari pertidak saman ini adalah X di mana X-nya lebih besar dari 1 dan X merupakan elemen bilangan real sekian sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya